Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum biaksanin ilayu middin Wa baid Alhamdulillah syukur bahwa subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Kenikmatan yang begitu banyak Dan diantara kenikmatan yang terbesar Yang ada pada diri kita adalah Kenikmatan iman, kenikmatan islam Dan juga eksan Kemudian salawat dan salam Mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa nabi'ana Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Kepada seluruh ahul baiknya, para sahabatnya Dan juga orang-orang yang Senantiasa mengikuti jejak sunnahnya Hingga akhir zaman Perubahan zaman telah Memunculkan berbagai kebiasaan-kebiasaan Baru yang ada di Masyarakat, dan kebiasaan-kebiasaan Ini biasanya terkait Dengan berbagai permasalahan Berbagai kejadian Yang kemudian memunculkan Dan juga memaksa manusia untuk Melakukan the new normal The new normal adalah kebiasaan-kebiasaan baru Yang ada di masyarakat Karena terjadinya berbagai Perkembangan teknologi, informasi Dan juga komunikasi Selain itu, dalam konteks saat ini Yaitu berkembangnya Atau munculnya wabah pandemik Daripada COVID-19 ini Yang menjadikan berbagai kebiasaan baru Itu akhirnya muncul Salah satu dari kebiasaan baru Yang muncul pada kita Atau yang ada pada umat Islam saat ini Adalah bagaimana Yaitu instruksi Atau perintah dari Pemerintah Yaitu untuk beribadah Di rumah Nah tentu saja Ya dimulai dari Ramadan kemarin Kemudian juga Idul Fitri saat ini Yang apa Ternyata hampir semua dilakukan di rumah Itu adalah salah satu dari Kebiasaan-kebiasaan baru Yang ada di Masyarakat Tentu saja dalam konteks lebih luas Bahwasannya kebiasaan baru itu Mencakup segala hal Yang memang Belum pernah terjadi sebelumnya Seperti misalnya Saat ini orang lebih senang Atau lebih mudah Berbelanja Melalui e-commerce Atau Apa Dia belanja dengan sistem daring Atau online Demikian juga Kebiasaan-kebiasaan yang lainnya Yang kemudian nantinya Itu akan memunculkan Berbagai hal Ya berbagai Hukum-hukum baru Yang dalam perspektif Islam Harus kita betul-betul bisa Sikapi Nah ketika bicara tentang The new normal Ya dalam perspektif syariah Atau dalam perspektif Islam Tentu saja kita harus melihat Bagaimana Apakah kebiasaan baru itu Tidak melanggar dari syariat Ya dalam hal ini adalah The new normal On islamic Atau in islamic perspective Itu harus betul-betul kita pelajari Atau betul-betul kita bisa Melihat apakah hal itu juga Masih Bisa dibolehkan Apakah itu masih ada toleransi Atau Atau tidak Ya the new normal Sebagai satu kejadian Yang memang baru Yang memang sesuatu itu Belum pernah terjadi sebelumnya Tentu saja Harus disikapi Ya oleh Islam Oleh umat muslim itu Dengan Dengan bijak Dan Alhamdulillah Syukur Pada subhanahu wa ta'ala Islam sebagai din Sebagai agama Yang sangat lengkap Yang sangat komprehensif Dan juga universal ini Memberikan seperangkat aturan Sehingga Kemudian Ketika muncul The new normal Ketika muncul Kebiasaan-kebiasaan Baru di masyarakat Islam itu tadi Dengan seperangkat aturannya Itu sudah siap Ya sebagai contoh Ketika Umpamanya Solat Ya itu Seharusnya dilaksanakan Di masjid Bagi seorang Muslim yang laki-laki Tapi kemudian Ketika memang Pandemik ini terjadi Dengan konsep Dari makos Yaitu syariah Yaitu Khif Itu nafas Maka kemudian Diperbolehkan Untuk sholat Di rumah Demikian juga Sholat Idul Fitri Ya kemudian Juga sholat Tertarawih Dan Sholat Jumat bahkan Sebagai sesuatu yang wajib Tapi kemudian Ketika Nyawa itu terancam Maka bisa jadi Itu memang tidak Diperbolehkan Untuk dilakukan Ya ketika Nyawa itu terancam Dalam artinya Ketika dia Umpamanya Ke masjid Kemudian ternyata Bisa jadi akan Terinfeksi Atau terkena Terpapar virus Corona ini Tentu saja Itu lebih Lebih utama Sehingga kemudian Bahkan kewajiban itu Bisa dilakukan Di rumah Nah ini terkait Dengan hal-hal Baru atau The new normal Yang ke depan Itu akan muncul lagi Akan semakin banyak The new normal Yang ada di masyarakat Dan kita harus bisa Sikapi Dengan bijak Kita harus bisa Betul-betul Sebagai seorang muslim Yang memahami Hakikatnya Kemudian juga Memahami hukum-hukumnya Bahkan kalau perlu Kita bisa Menjadikan Atau kita bisa menetapkan Bahwa oh Ternyata ini adalah Satu kebiasaan baru Yang memang sebelumnya Itu tidak ada Tapi kemudian Dalam perspektif syariah Itu adalah sebagai Sebuah fikih Yang kemudian Dibolehkan Disana ada toleransi Disana ada Kemudahan Dalam melaksanakannya Terutama itu Bukan sesuatu yang Sifatnya itu Haram Ya tentunya Sifatnya itu Tidak menjadi satu Mungkin masih Sifatnya itu Zoni Ya masih Sangkaan Sehingga sangat mungkin Untuk Apakah itu Dilakukan seperti Model A Atau mungkin Model B Atau model C Dan itu masih Diperbolehkan Nah tentu saja Sebagai seorang muslim Kita harus menyikapi The new normal ini Dengan ilmu Ya Dengan ilmu Ya dengan Aturan-aturan yang telah Baku Yang ada dalam syariat Islam Dan kemudian juga Kita bisa melaksanakannya Sehingga kita tidak ragu lagi Kita akan semakin yakin Bahwa Islam ini Telah memberikan Perdoman hidup Telah memberikan Aturan hidup Kepada kita Sebagai seorang muslim Kepada manusia semuanya Untuk menjalani kehidupan Di dunia ini Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!